Pada kesempatan kali ini, Marilah kita belajar mengenai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui materi pelajaran kelas 4 semester pertama. Mari kita simak video berikut ini. Terima kasih. 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 batubara. Setelah sampai di pabrik, batubara mulai digiling untuk menjadikan batubara dalam ukuran yang kecil. Setelah dilakukan penggilingan dalam ukuran yang kecil, batubara mulai dicuci. Kemudian setelah dicuci, batubara akan dikeringkan. Setelah kering, dilakukan proses pengangkutan batubara ke dalam kapal tongkang untuk didetribusikan ke setiap daerah-daerah yang memerlukan bahan bakar batubara. Selain tambang batubara, ada juga berbagai macam tambang lainnya. Misalnya, tambang emas yang menghasilkan emas. Lalu, ada juga tambang intan, tambang berlian, tambang tembaga, tambang besi, dan ada juga tambang perak. Ya deh, lain kali aku akan berhati-hati lagi, gak akan lalau lagi dalam menggunakan sumber daya alam itu, agar sumber daya alam kita tidak cepat habis. Semoga ilmu yang diberikan dari Kak Pandu dan Kak Sigit tadi bisa membuat kita lebih bijak lagi menggunakan sumber daya alam. Setelah kita belajar mengenai sumber daya alam yang tidak dapat dikumpulkan tadi, adik-adik pasti tahu apa itu sumber daya alam dan bagaimana memanfaatkannya. Alakan lebih baiknya jika kita menggunakan sumber daya alam itu secara bijak. Terima kasih telah menonton!